Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Rahmat Nafandi Berbagi cerita dan inspirasi Masih melanjutkan video saya sebelumnya Tentang Move Transition Atau Transisi Move pada Powerpoint Kali ini saya akan menampilkan Transisi yang lain Yang tentunya lebih menarik Dan tentu saja saya harapkan video ini dapat memberikan manfaat Kepada para sahabat semua Silahkan di eksplor Disesuaikan dengan kebutuhan Anda tentunya Ya kita langsung saja Intro Ke New Blank Presentation Saya hapus ini Buang Saya akan berikan warna pada backgroundnya dengan format background Kemudian saya pilih warna solid yang biru ini ya Supaya tampilannya lebih bagus Disini saya akan saya contohkan bagaimana Misalkan lima langkah pencegahan penularan COVID-19 ya Lima langkah Pencegahan penularan Penularan COVID-19 Nah untuk judulnya ya Saya simpan dulu Selanjutnya karena disini contohnya ada lima langkah Maka saya akan buat juga nanti untuk teksnya Ya seperti ini Langkah lima langkah lima langkah empat Langkah tiga langkah dua langkah satu Kenapa mundur ya dari lima karena saya menginginkan transisinya itu ke bawah berputarnya Kalau dari satu dulu itu transisinya ke atas ya Nah saya menginginkan transisinya atau nanti pergerakan perpindahan slide satu ke slide dua Juga ke slide berikutnya itu berputar ke bawah Maka dari Di balik ya kalimatnya dari yang langkah lima Selanjutnya Anda perhatikan disini Pada shape format Panjang kotak ini ya itu 16,29 Disini dilihat ya Sedangkan tingginya 1,03 Maka tingginya ini kita samakan dengan panjang atau lebar kotaknya yaitu 16,29 Enter Nah seperti ini Sudah seimbang 16,29 sama dua-duanya Selanjutnya adalah text effect yang ini Paling bawah ABC transform kita pilih yang circle Setelah ini ke home Dan kita perbesar ukuran hurufnya Seperti ini ya Saya akan coba ganti Fontnya atau hurufnya dengan bebasnya Oke saya tebelin Nah seperti ini Karena disini ada celah kosong Saya menginginkan antara kata yang satu dengan yang lainnya itu Jaraknya seimbang Maka pada awal kata ini kita tap ya pada keyboard Nah seperti ini Sudah sama saya rasa ya Jaraknya Ini kita perkecil dulu tampilannya supaya mudah Kemudian saya geser Nah disini saya akan menambahkan lingkaran ya Maka insert Kemudian shape pada basic shape Saya pilih yang donut ini ya Yang circle hollow Tekan shape pada keyboard Lalu digeser atau didrag Klik kanan Send to back Nah seperti ini Karena jarak ini Belum seimbang Maka kita seleksi antara kalimat dengan shape tadi Kemudian kesini Align Align center Align Align middle Nah sekarang sudah sama Kemudian lingkaran ini Saya geser sedikit ke samping Supaya seimbang Dan warnanya akan saya ubah ya Oke Dengan gradient Saya pilih gradientnya yang Ini ya Kemudian ini warnanya saya buang Satu Nah ini saya ganti warnanya Putih Ini juga putih Kemudian yang tengah Saya ganti dengan warna ungu Misalkan Nah nanti tinggal digeser-geser saja Ya Supaya ada efek 3 dimensi Misalkannya Atau ini kurang bagus Yang ini ungu ya Coba Nah ini ungu Yang tengahnya putih Silahkan anda berkreasi Nah seperti ini Sudah bagus ya Oke Seperti membulat ya Nah Sudah cukup bagus Kemudian kita Hilangkan Garis pinggirnya Dan seleksi dengan Kalimatnya Kemudian di group Ya Klik kanan group Atau CTRLG Pada keyboard Kemudian saya geser Nah perhatikan ada garis merah ya Vertikal horizontal Berarti itu sudah seimbang Tinggal digeser-geser saja Nah Oke Sudah ya Kemudian Supaya tampilannya Lebih menarik lagi Saya masukkan di sini Rectangle Ya Oke Outline-nya saya hilangkan Warnanya saya ubah Misalkan dengan yang kuning Nah ini Kita perbesar Ya Ukuran hurufnya Dan Point-nya juga saya ganti Nah seperti ini Oke Kita ke Klik kanan Send to front Nah seperti ini Ini klik kanan Send to back Ya jadi di belakang Oke Silahkan berkreasi ya Untuk posisinya Dan sebagainya Ini sesuai dengan keperluan Nah tentunya Nah di tengah di sini Saya akan coba lebih Biar lebih tampilannya Lebih bagus Saya masukkan gambar ya Insert Kemudian Shape Saya pilih yang Oval Tekan Shift pada keyboard Kemudian digeser Nah Ya Oke Nah ini sudah cukup ya Kemudian Format Shape Picture Or Texture Fill Kemudian Insert Pilih gambar Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya Nah ini ya Virus COVID Kemudian No outline Nah Kalau sudah Dirasa cukup Maka kita tinggal Berikan Apa Animasinya Tetapi karena di sini Langkah 1 ada di belakang Maka kita putar ya Supaya di sini Tepat langkah 1 Caranya adalah Format shape Size and properties Kemudian pada bagian size Kita Rotasi ya Oke Sampai langkah 1 ada di depan Nah Saya rasa Sini cukup ya Langkah 1 Tinggal nanti langkah 1 ini apa Nah karena di sini backgroundnya Warna Kuning Maka saya akan Sesuaikan juga warna Ininya ya Kalimatnya Ini ya Oke Misalkan langkah 1 itu adalah Sering mencuci tangan Gitu ya Oke Ini saya buang dulu Supaya tidak ripet Ya Oke Misalkan sering mencuci tangan Nah ini ya Ini format gambarnya Silahkan Para sahabat Untuk download ya Yang berformat VNG Oke Kita berikan keterangan Di sini Misalkan Mencuci tangan Sesering Mungkin Dengan Air yang Mengalir Oh maaf Dengan sabun Dan air Yang mengalir Misalkan ya Kemudian kita Perbesar Dan ganti Onnya Oke Oke Saya rasa cukup ya Kemudian warnanya Akan saya Berikan warna putih Slide 1 Sudah selesai Kemudian slide kedua Adalah kita duplikat Slide 1 Dengan cara Klik kanan Duplikat slide Nah kemudian Ini yang langkah 2 nya ada disini Kita rotasi dulu Size and properties Rotasi Kemudian kita putar Ya Sampai posisi Nah ini Selanjutnya adalah Background ini saya rubah Warnanya Dengan misalkan Warna Yang cerah lah Ya Ungu Misalkan Nah ini Kemudian ini juga sama Warnanya disesuaikan Maaf Nah ini juga warnanya Kita sesuaikan Dengan background Oke Kemudian yang kedua Misalkan Kalau tidak ada air Gunakan Gunakan Pembersih Berbahan Alkohol Dalam kurung Hand sanitizer Oke Kita ganti Gambarnya Ya Dengan Hand sanitizer Kita drag disini Oke Kita sesuaikan ukurannya Supaya lebih bagus Kita berikan efek shadow Tadi lupa Sini Efek shadow Nah Slide 2 sudah selesai Kemudian ini kita hitamkan Yang langkah 1 Warna hitam Selanjutnya adalah Langkah ketiga Atau slide ketiga Kita duplikat Slide kedua Begitu terus Sampai slide kelima Sampai jumpa Ya sudah selesai Sudah 5 slide Yang kita buat Dengan langkah-langkah Yang seperti tadi Maka Kelima slide ini Kita seleksi semua Dengan CTRLA Kemudian Pilih Tab Transition Dan pilih Move Nah bagaimana Transisinya Kita coba lihat Dari awal ya Oke ini saya close dulu Kita coba lihat Dari awal Nah ini ya Langkah 1 Coba anda lihat Backgroundnya Dengan langkah 1 Ini kalimat langkah 1 Itu sama ya Langkah 2 Silahkan diamati transisinya ya Sangat smooth sekali Oke Demikian ya Mudah ya sahabat ya Dan silahkan anda bisa explore sendiri Sesuai dengan kebutuhan Demikian yang dapat saya berikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan jika video ini bermanfaat Silahkan untuk di share sebanyak-banyaknya Jangan lupa like, komen, dan Bagi yang belum Jangan ragu karena tidak ada rubinya untuk subscribe channel ini Sampai jumpa pada video berikutnya Bersama Rahmatan Pandi Berbagi cerita dan inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa ladari Sampai jumpa right Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!